Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padligapet channel Channelnya orang banjar Guys, kali ini aku mau bikin konten terbaru lagi ya guys Terutama seputar dunia kucing Bagi kalian pecinta kucing atau catlopers Tidak hanya catlopers di Indonesia Maupun catlopers di seluruh dunia Wajib banget nih ya Wajib banget, wajib banget Untuk selalu menonton video-video kucing terbaru aku loh guys Yang insya Allah nih Akan tayang setiap harinya di channel youtube aku Padligapet channel Dijamin nih guys, dijamin Banyak banget, banyak banget ya Manfaat yang kalian peroleh Informasi penting, menarik Wawasan, pengetahuan Seputar dunia kucing loh guys ya Karena lengkap banget guys, lengkap banget Detail juga guys Tersedia video-videonya disana guys Jadi rugi deh kalau kalian tidak mau nonton ya guys Rugi-rugi banget Apalagi nih guys ya Kucing-kucing aku ini ya Lucu Gemesin Imut Unik Beda dari kucing-kucing lainnya guys Beda, pokoknya beda guys Mereka bisa bikin kalian happy Bahagia Gembira Tertawa Pokoknya Enjoy the moment deh guys Ketika kalian ya Melihat tingkah laku kucing aku guys Serius guys Sumpah-sumpah guys Aku gak bohong guys Gak bohong Kalau kalian tidak percaya Silahkan guys Buktikan sendiri Nonton guys channel aku Nonton beramai-ramai boleh guys Ajak guys Seluruh keluarga kalian ya guys Orang tua Pacar kalian Sahabat kalian Teman kalian Atau teman kerja Teman kuliah ya guys Boleh guys Atau sendiri aja di rumah Gak apa-apa guys Yang penting kalian menonton guys ya Menonton guys Ya Memang aku seneng guys Memang aku seneng Dan jangan lupa ya guys Jangan lupa Please subscribe ya Comment Like and share ya guys Ini khusus bagi kalian yang belum subscribe loh guys Yang belum subscribe Hehehe Karena satu subscribe dari kalian ya guys Sangat berhati banget ya guys Untuk perkembangan Dan kemajuan channel kucing aku loh guys Agar channel aku ini ya Semakin harinya semakin sukses Viral Dan terkenal guys Tidak hanya di Indonesia Maupun di seluruh dunia loh guys Semua itu berkat bantuan kalian Berkat bantuan kalian ya guys Jadi aku mau ucapkan banyak-banyak terima kasih Kepada kalian semua loh guys Terakhir Jangan lupa Please subscribe Comment Like and share ya guys Oh guys langsung saja ya guys Nih di depan aku kan ada nih Mami putri ya guys Kucing Kesayangan aku Nih umurnya udah tua guys Hehehe Udah tua Udah banyak anak Udah punya cucu guys Apa sih kira-kira ya Konten untuk dia guys Yuk Ini masalahnya guys ya Ternyata si tua ini ya guys Si tua ini Hamil lagi guys Hamil satu minggu Bagaimana sih guys Cara mengetahui ya Cara mengetahui Kucing hamil satu minggu ya guys Nih anaknya guys Tuh Usianya sudah Menjalan lima bulan Nah guys Makanya guys ya Simak video ini sampai selesai Ya Nah kucing peliharaan ya Seperti Hewan mamalia lainnya guys Akan bisa mengalami Masa kehamilan Satu minggu Untuk kemudian Menghasilkan Keturunan-keturunannya guys Maka dari itu Kita sebagai Pemilik kucing ya guys Kita harus mengenali Tanda-tanda Atau ciri-ciri Kucing Kita tersebut Yang Hamil Baik itu satu minggu Dua minggu Maupun Satu bulan ya guys Yang seperti dialami oleh Mami putri ini ya guys Ya Nah layaknya juga manusia loh guys Ya Kita harus Mengenali kehamilan Misalkan Yang dialami oleh putri ini ya Kehamilannya satu minggu Dapat membantu kita Untuk mempersiapkan Kelahiran si bayi kucing tersebut Nantinya Misalkan Ya Dengan menambahkan Asupan vitamin Atau merencanakan Apakah Bayi kucing tersebut ya Nanti akan kita pelihara Maupun akan kita Berikan kepada orang lain Untuk diadopsi ya guys Kalau aku sih ya Secara pribadi Memelihara saja guys Ya Karena aku suka sangat Anak-anak kucing ya guys Hihihi Nah Tanda-tanda kucing Hamil satu minggu itu ya guys Bisa saja Cukup sulit Untuk dikenali loh Ya Tidak seperti manusia Yang suka ngidam Atau morning sickness Ya Kucing Akan tampak biasa saja Saat Dia sedang hamil Satu minggu Dua minggu Maupun satu bulan Namun 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 Bukan berarti nih Kita sama sekali Tidak bisa mengenali Tanda-tanda kucing hamil Ya Nah Kita juga bisa Mengamati perubahan Pada kucing tersebut Apakah Kucing tersebut Sedang hamil Satu minggu Atau Tidak Nih guys Aku kasih tau Secara lengkap Dan detail ya guys Pertama-tama ya Kita harus Mengenali dulu Tanda-tanda Tanda-tanda kucing Itu hamil Satu minggu ya Nah kucing peliharaan betina Biasanya akan hamil Ya Satu minggu Saat menginjak Usia Empat bulan Ya Meskipun ya Pada usia ini Kucing peliharaan betina Dianggap Masih terlalu kecil ya Untuk hamil Satu minggu Nah usia ideal Untuk seekor kucing Peliharaan Hamil satu minggu Adalah saat Dia menginjak 12 bulan Nah untuk kasus Si putri ini ya guys Dia udah Usia Udah tua ya guys Jadi Ini tidak termasuk Yang aku ceritakan Tadi ya guys Nah masa kehamilan Satu minggu Pada kucing peliharaan Ras Malupun kucing kampung Ya guys Adalah sekitar 60 hari Atau 67 hari Atau sekitar 9 minggu Ya Meskipun begitu ya guys Tidak menutup kemungkinan nih Tidak menutup kemungkinan Kucing peliharaan Bisa hamil Satu minggu Selama 70 hari Ya guys Nah jika Kalian berniat Untuk Mengambiakan Kucing peliharaan Kalian ya guys Kalian perlu Mengenali Tanda-tanda Kucing peliharaan Yang hamil Satu minggu tersebut Agar Kita bisa Mastikan Keturunan Kucing tersebut Lahir dengan Sehat Ya guys Yang berikutnya Ya Yang kedua Kalian perlu Mengatahui Puting susu Ya puting susu Kucing tersebut Mulai Memerah Dan membesar Nih Lihat guys Hal ini Hal ini Hal ini Biasanya terjadi Pada hari Ke 15 Atau hari Ke 18 Sejak kehamilan Satu minggu Itu dimulai Ya guys Puting susu Yang merah Dan membesar Atau bisa disebut Juga sebagai Pinking up Merupakan Tanda Bahwa Si kucing tersebut Sedang mempersiapkan dirinya Untuk menyesui Jika bayinya Telah lahir Ya guys Namun Perlu diketahui Bahwa Tanda-tanda Seperti ini Bukan saja Merupakan Tanda kucing Peliharaan Hamil Satu minggu Loh guys Ya Puting susu Memerah Dan membesar Juga bisa menjadi Tanda-tanda Bahwa Kucing tersebut Ya Sedang dalam Masa birahi Ya Kalau menurut aku Ini sudah Masa-masa Malah Hamil Loh guys Ya Karena masa birah Sudah berakhir Ya guys Artinya Masa-masa kawinnya Berhasil Yang ketiga Itu Punggung Kucing tersebut Melengkung Nih guys Punggungnya Melengkungnya Gas Nih Ya Biasanya Punggung kucing itu Akan tampak Datar Atau biasanya Tapi si kucing Peliharaan Hamil Satu minggu Biasanya kita amati Bahwa Punggungnya tampak Agak melengkung Ya Melengkung Nah Kucing peliharaan kalian Tampak seperti Keledai Berukuran kecil Nah Ditambah Dengan perutnya Yang mulai membesar Membesar ya guys Terlihat kan guys Seperti yang akan Terlihat pada Poin Yang berikutnya Aku jelaskan ya guys Yang keempat Ternyata perutnya Membesar Perutnya membesar Lihat sendiri ya guys Membulat Nah periksalah juga Apakah Perut si kucing tersebut Sedikit membulat Atau mengembung ya guys Nah jika hasilnya Iya Maka kemungkinan besar Kucing peliharaan kalian Sedang mengandung Nah seperti kucing aku nih guys Ya Namun sebaiknya Kalian perlu berhati-hati Saat melakukan hal ini ya guys Untuk menekan Perut kucing tersebut ya guys Yang sedang hamil Satu minggu Jika lo Itu terlalu keras ya guys Bisa saja itu menimbulkan Resiko keguguran Pada kucing kalian ya guys Nah Oleh karena itu ya guys Ada baiknya Kalian membawanya Ke dokter hewan Sebagai Alih-alih Untuk merisakannya Apakah ini benar-benar hamil Satu minggu Atau tidak ya guys Tadi kan aku Sudah pegang tuh Ternyata dia marah Yang kelima Itu rambutnya Mulai rontok ya guys Mudah rontok Nah kucing pilheran betina Yang sedang hamil Satu minggu ini ya guys Biasanya akan mengalami Kerontokan pada bulunya Nah kalian juga bisa Mengemati bahwa Bulu kucing tersebut ya Tampak lebih tipis Dibandingkan Biasanya Hal ini disebabkan Kehamilan satu minggu Yang dialami oleh hewan Ya menimbulkan Diproduksinya Hormon tertentu Yang mempengaruhi Ya guys Mempengaruhi Produksi minyak Berlepis-lapis Pada kulitnya loh guys Namun sebaiknya Kalian tidak perlu khawatir Kerontokan ini Biasanya akan berakhir Setelah satu Atau dua Minggu Ya guys Yang ke enam Ya guys Napsu makan kucing Malah semakin meningkat Ya guys Nah apakah kalian Mengamati bahwa Kucing kalian semakin Sering makan Jika iya Kemungkinan besar nih Kucing kalian tersebut Sedang hamil Satu minggu Ini biasanya Ini ya guys Kucing kalian tersebut Ya sedang hamil Satu minggu Akan lebih banyak makan Di saat Kehamilannya Satu minggu Atau menginjak Usia Lebih dari Satu minggu Satu bulan Dua bulan Atau bahkan Sampai melahirkan Ya guys Untuk apa Untuk kebutuhan nutrisinya Pastinya ya guys Nah bisa juga Kucing lebih pendiam Ya Juga kucing Lebih suka mencari Perhatian Kucing itu Berhenti siklusnya Kucing juga Bersikap defensif Kucing juga Suka nobaden Kucing juga Mencari sarangnya Kucing keluar Air susunya Dan juga Mungkin Hasil USG Menunjukkan Hasil yang Positif Ya guys Ya Mungkin itu aja sih Beberapa Tanda-tanda Atau tips-tips ya Terkait kucing Yang sedang Hamil Semoga saja Ini bermanfaat Bagi kalian Dan jangan lupa Please subscribe Comment Like and share Terima kasih Wassalamualaikum Wb Bye Tadang